Halo Assalamualaikum guys Jumpa lagi dengan Mama Anies disini ya guys Di Pual Kitchen Mama Anies santi ini memasak gulai nangka guys Gulai nangka Dicampur ke mangi Kemudian dicampur sama udang Oke guys Disini Mama Anies digunakan Santan ya guys Kalau gulai kita pakai santan Oke guys langsung dengan bahan-bahannya Bahan-bahannya disini Mama Anies digunakan Bawang merah, sebelah siung Kemudian Daun jeruknya 5 Kemudian lengkuas Jahe, kunyit Bawang putih, 5 siung Ini kita haluskan ya guys Kecuali ini Daun jeruknya Kemudian Nangkanya kita rebus dulu ya guys Kita rebus untuk menghasilkan seperti ini Nanti Mama Anies masukkan vlog Cara merebus nangkanya Oke Langsung ini udang Udang basah Mama Anies gunakan Ini setengah ya guys Setengah udang basah Kemudian Mama Anies gunakan kemangi Kemanginya Mama Anies gunakan Dua ikat kemangi Seperti biasa Gula, garam, sama kaldu Dan ini Mama Anies gunakan santan Santan Mama Anies gunakan 1000 ml ya guys Oke Lanjut kita masak ya guys ya Kita haluskan ini Dan nanti kita lihat bagaimana cara memasaknya ya guys Masak ya guys Kita tumis ya guys Kita tumis guys Kita tumis guys Masukkan Masukkan daun jeruknya guys Biarkan sapi matang dulu ya guys Kita masukkan mudang ya guys Masukkan gula Garam dan kalunya ya guys Masukkan gula Gula ini Gak ikan guys Masukkan angkanya guys Posisi api kecil aja ya guys Oh keren guys Nanti guys Keren 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 Masukkan wangi lagi guys Diratakan ya guys Biarkan aja Kemudian Masukkan kemanginya ya guys Wangi Wangi guys Wangi sekali guys Wangi sekali sayang Kemudian Kemudian kita masukkan santannya guys Oke guys Guys Kalau kalian mau banyak santannya Boleh 1000 ml ya guys Kalau mau kalian sedikit santannya Kalian boleh mengurangi dan menambah santannya Oke guys Oke guys Oke guys Santannya Santannya Kuahnya Jangan lupa Jangan lupa dirasain ya guys Jangan lupa dirasain ya guys Harum Dicicip guys Dicicipin Dicicip ya guys Mantep Oke guys Lanjut kita tunggu sampai matang ya guys Kurang lebih 5 menit Udah matang ini guys Oke guys lanjut ya Apabila sudah keluar minyaknya seperti ini guys Kurang lebih 5 menit Kurang lebih 5 sampai 10 menit Tandanya udah matang ya guys Dicicipin rasa asinnya Rasa gurihnya ya guys Oke Sudah matang guys Kita angkat ya Oke lanjut kita guys Tadam Sudah siap guys Gule nangka Udang campur kemangi Udangnya guys Kelihatan Kemanginya Dan nangkanya guys Ini guys Kelihatan ya guys Nangkanya guys Cantik guys Oke guys Demikianlah vlog Mama Anis ya guys Semoga kalian bisa mengikutinya Jangan lupa ya guys Dicoba di rumah Guys Ini paduannya sama sambal Bisa pakai sambal ikan Bisa sambal teri kacang Ini paduannya sayurnya Jadi kalian bisa menikmatinya Gampang kok guys Gak susah Gak sulit Oke Demikian dulu vlog Mama Anis ya guys Jangan lupa like Subscribe Dan komen ya guys Bye Assalamualaikum Bye guys Guys Ini nangkanya guys Sudah kita cuci bersih Kita potong-potong Kemudian kita rebus ya guys Cara perebusan nangkanya guys Air kita didihkan guys Air kita didihkan guys Kemudian kita beri minyak sedikit ya guys Minyak goreng Supaya nanti Si nangka tadi Tidak lengket Kan dia nangka itu menimbulkan getah kan guys Getahnya itu biar gak lengket Jadi air perebusannya dikasih minyak goreng Sebanyak 1 sendok makan ya guys Oke lanjut kita rebus guys Guys nangkanya Nangkanya kita rebus Sampai mateng ya guys Kalau udah mateng Kita sisihkan Untuk kemudian kita oleh menjadi gulai nangka ya guys Lanjut ya guys Inilah cara perebusan nangkanya ya guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih